Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lingkaran secara analisis atau secara analitik. Jadi kalau dulu di SMP kita sudah belajar lingkaran dan kita sudah paham tentang unsur-unsur lingkaran termasuk menghitung luas dan menghitung keliling lingkaran, kali ini kita akan menganalisis lingkaran melalui persamaannya. Nah sebelum masuk ke sana kita ingat kembali tentang definisi lingkaran, karena masih sering lupa apa sih lingkaran itu. Jadi menurut definisinya lingkaran adalah kumpulan titik-titik, kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah jadi lingkaran itu yang biru ini, ini sebenarnya kumpulan titik-titik. Nah titik-titik yang nampak di biru ini mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu, yaitu pusat lingkaran. Sedangkan jaraknya disebut jari-jari, yang merah ini adalah jari-jari. Sebenarnya jari-jarinya banyak, ini kita gambarkan tiga saja. Jadi merah ini ada tiga ini, panjangnya garis merah ini sama, kan disebut berjarak sama, ini disebut jari-jari. Titik tertentu yang di tengah ini, jadi dari lingkaran ke titik hitam ini, dari manapun, dari sini, dari sini, keliling ini, semuanya berjarak sama. Ini pusat lingkaran biasanya diberi nama M atau beri nama O, kalau pas di besar koordinat dan lain-lain. Kalau R ini urut kecil, kalau M urut besar. Itu definisi dari lingkaran. Sebelum masuk ke persamaan lingkaran, kita coba mengingat kembali dua hal yang seharusnya tetap kita ingat. Yang pertama itu jarak dua titik, yang kedua adalah jarak titik terhadap garis. Ini nanti banyak digunakan di geometri. Coba perhatikan ini. Jarak A ke B bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi A ke B, kemudian titik A, B ini kita hubungkan di sini, ada perpotongan ini. Ini kita beri nama titik C misalkan, sehingga terbentuk suatu segitiga siku-siku. Karena ada segitiga siku-siku, maka bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Seperti ini. Jadi jarak A, B itu adalah, kenapa begini? Karena X2 dikurang X1 itu ini. Jadi A, B kuadrat itu sama dengan A, C kuadrat ditambah B, C kuadrat. Ini segitiga siku-siku ya. Nah, A, B-nya panjangnya itu adalah ini. Selisih antara X2 dan X1. B, C-nya selisih antara Y2 dan Y1. Makanya jarak A, B, rumusnya adalah akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang X1 kuadrat. Ini yang disebut dengan jarak antara dua titik. Yang kedua adalah jarak titik terhadap garis. Ingat, kalau jarak itu pasti diusahakan adalah jarak terdekat. Jadi kalau misalnya di sini ada titik A ke garis ini, jaraknya bukan ke sini tapi ke sini. Kenapa? Karena di sini membentuk sudut siku-siku. Kalau ada sudut siku-siku, disitulah jarak yang terdekatnya. Ini agak sedikit tertutup. Samaan garis umum ya. Mesti ingat tentunya. A, X ditambah B, Y ditambah C sama dengan 0 ya. Saya ulangi. A, X ditambah B, Y ditambah C sama dengan 0. Jarak titik A ke garis ini bisa kita cari dengan formula ini. Ini diberi harga mutlak. Kenapa? Karena ini jarak. Sehingga hasilnya nanti harus selalu positif. Tidak mungkin jarak negatif. A, B, C itu dari persamaan garis. Ini ya. A, B, C. Saya lingkar dikit ya. Nah, A, B, C sama dengan 0. Nah, titiknya X1, Y1. Sehingga formulanya atau rumusnya menjadi A, X1. Seri A, X1, Y1. Jadi rumusnya jadi ini. Ini adalah rumus jarak antara titik X1, Y1 terhadap garis. Jadi ini bisa diganti angka yang lain nanti. Untuk persamaan lingkaran, biasanya ya. Untuk mempermudah, supaya tidak terlalu bingung, biasanya dibagi menjadi tiga. Tiga. Saya akan-akan ada tiga persamaan lingkaran. Walaupun nanti pada prakteknya sebenarnya persamaan lingkaran ya cuma satu. Cuma untuk mempermudah kita saja kita bedakan. Yang pertama itu adalah jika lingkarannya berpusat di titik 0,0. Atau di pusat koordinat kartusius. Biasanya diberi dalam huruf O 0,0. Yang kedua itu lingkaran yang pusatnya tidak di 0,0. Jadi kita bedakan seperti itu. Yang ketiga nanti persamaan umum. Jadi, baik itu pusatnya di 0,0 maupun tidak di 0,0 bisa kita gunakan lebih umum. Yang pertama, kita lihat misalkan ini ada sumbu X, sumbu Y. Kita buat lingkarannya seperti ini. Ini titik O-nya. Titik O-nya ini. Terus kemudian jari-jarinya R. Ingat kembali bahwa kalau kita terbentuk seperti ini, bisa kita bantu dengan segitiga siku-siku. Sehingga dari ujung titik hijau bisa kita tarik garis ke bawah. Panjangnya ini adalah Y. Ini siku-siku. Panjangnya ini X. Sehingga nanti berlaku pita guras. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu adalah persamaan lingkaran. Jika lingkarannya itu berpusat di titik 0,0 atau di sini titik O. Jadi, kalau kita disoal ditulis pusatnya O, itu artinya dia berpusat di perpotongan koordinat cartesius atau di titik 0,0. Sehingga ini jari-jarinya R. Sehingga berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran khusus jika lingkaran itu berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Ini kita tunjukkan. Ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan berjari-jari R. Jadi, tidak tanya lagi nanti kalau diketahui lingkarannya pusat O, dia berarti pusatnya di 0,0. Kita lanjut ke contoh dulu ya. Contoh dulu. Kita klik contoh. Nanti akan muncul soal. Nah, seperti ini misalkan. Susuna persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R. Itu yang tidak kelihatan. Dengan jari-jari R. Ini diketahui R-nya 4, R-nya akar 3, R-nya 2 plus akar 3. Kembali lagi. Jadi, ini saya taruh di sini. X kuadrat tambah J kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kalau soal seperti ini, R-nya sudah diketahui, ya kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Nah, 4 kuadrat, 16. Yang kedua, akar 3. Akar 3 kuadrat itu 3. Kemudian, yang ketiga, R, 2 plus akar 3. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, ini pengkuadratan ya. Pengkuadratan suku 2. SMP kelas 8. Kemudian, masih ingat ya. Jadi, kalau seperti ini, bukan 2 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat ya. Tapi, ini 2 kuadrat ditambah 2 A. B ditambah 2 kali 2 kali akar 3 dapatnya ini ditambah akar 3 kuadrat itu 3. Sehingga, Pak, persamaan jadi X kuadrat ditambah di kuadrat sama dengan 7 ditambah 4 akar 3. Jelas ya, jelas ya. Jelas ya, itu. Kita lanjutkan contoh kedua. Ini. Jadi, tentukan persamaan lingkaran. Nah, sudah jelas ya pusatnya di sini. Dan dia melalui, ini saya menginser, melalui titik negatif 2,3. Jadi, lingkaran ini pusatnya sudah tahu, titik yang dilalui tahu. Yang kita belum tahu adalah jari-jarinya. Maka, kita cari jari-jarinya. Bisa kita bayangkan bahwa titik ini negatif 2,3. Dilalui lingkaran. Berarti, jari-jarinya dari pusat 0,0 menuju titik ini. Nah, sehingga R-nya bisa kita cari dengan mensubstitusikan atau memasukkan. Nah, rombosnya kita ulang-ulang terus ya, supaya hafal. Maka, nilai R kuadratnya dapat ditentukan dengan cara substitusi. Jadi, kalau kita lihat titik ini, kalian selalu ingat ini. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti, R kuadratnya sama dengan 13. Sudah ketemu. Berarti, kita tinggal masukkan ke persamaan lingkarannya. Y-nya, itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Ini persamaan lingkarannya. Ya, kita lanjut contoh 3. Nah, contoh 3 ini, wah, terkumpulan banyak ini ya. Saya pindah dulu. Tentukan, tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter garis AB dengan A dan B itu. Jadi, lingkaran itu, masih ingat kan, bagian-bagian lingkaran dulu ada namanya diameter atau garis tengah lingkaran. Garis tengahnya, ini di titik ini dan titik ini. Bisa dibayangkan ya, berarti pusat lingkarannya, tengah-tengahnya A dan B. Kita bisa cari pakai ini. Nah, jadi kita pakai ini. Kemudian, X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Ini untuk mencari titik pusat. Kenapa dibagi 2? Karena pusatnya pasti tengah-tengahnya antara A dan B. Jadi, kalau kita gunakan aturan itu, didapatlah ternyata pusatnya di 0,0. Karena pusatnya 0,0, maka bisa kita gunakan rumus yang tadi. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, intinya ini ditambah ini bagi 2, ini ditambah ini bagi 2. Itu ketemu pusat. Kalau sudah ketemu pusatnya 0,0, ya sudah. Berarti kita bisa gunakan aturan ini atau rumus ini. Yang belum apa ini? Nah, R-nya yang belum ada. Ini pusat sudah ada. Sekarang kita cari R-nya. Jari-jari itu setengah diameter. Ya, itu mulai SD malah. Diameter. Nah, diameternya mana? Nah, diameternya ini. Panjang diameternya. Ini kurang ini kuadrat, tambah ini kurang ini kuadrat. Dibagi 2 atau dikalikan setengah. Sehingga didapat R-nya setengah akar 20. Ini dikuadratin gimana? Ya, setengah kuadrat, 1 per 4. Akar 20 kuadrat, tetap 20. Jadi, R kuadratnya sama dengan 5. Pusatnya ada, jari-jarinya ada. Berarti, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat, tambah dikuadrat sama dengan di-ma. Ya, itu untuk contoh ke-3. Oke, kita lanjutkan sekarang contoh ke-4. Ini sedikit variasi lagi. Tapi, masih tetap lingkaran yang berpusat di TTO 0,0. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Serta, ini yang ketutupannya ya. Serta, menyingkung garis. 3X, tambah 4C, tambah 10. Sama dengan 0. Itu yang terakhir tadi ya. Berarti, yang harus kita cari adalah R-nya. Karena di sini pusatnya sudah pasti cari R-nya. R itu adalah jari-jari lingkaran. Sekaligus juga jarak antara pusat lingkaran ini terhadap garis yang diketahui persamaannya. Gimana? Jadi, masih ingat ya, tadi yang bagian terakhir tadi. Nah, kita lihat dari garisnya dulu. AX, BY, plus C, sama dengan 0. Berarti, A-nya 3, B-nya 4, C-nya 10. Kita masukkan ke dalam rumus jarak titik ke garis tadi. Ini, AX1, tambah B1, tambah C per akar ini. A-nya mana? A-nya 3, B-nya 4, C-nya 10, X1, Y1. Ingat ya, Y1, Y1 tadi adalah titik. Sekarang titiknya adalah 0,0. Maka, X1, Y1-nya adalah 0. Ya, ini 0, ini 0, plus 10 per ini. Kita hitung 10 per akar 9 tambah 16. Langsung aja ya. Jadi, R-nya ketemu 10 per 5. Sudah tahu kan dapatnya 5? Oke, jadi kalau dikuadratkan, maka 10-nya jadi 100. 5-nya jadi 25. Kiri dan kanan kita kuadratkan. Ingat, ini ada tanda mutlak. Berarti hasilnya, nanti ini pasti positif. Kita sudah tahu pusatnya. Sekarang, jari-jarinya juga sudah tahu. Jari-jarinya kita kuadratkan dapatnya 100 per 25. Itu sama dengan 4. Kembali lagi ke persamaan. Lingkaran yang pusatnya 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah R kuadrat. Berarti jawabannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini R kuadratnya 4. Ini contoh yang keempat. Jangan lupa, jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari.